Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos jumpa lagi bersama channel merpati kolong Indonesia kali ini kita ingin berbagi tips atau berbagi pengalaman seputar dunia merpati kolong seperti kita ketahui kestabilan kestabilan sangat penting dibutuhkan oleh sebuah player dari kestabilan ini biasanya dari pengapatan saya termasuk sering-sering kepada senior-senior pendahulu-pendahulu kita ini ada ciri-ciri khususnya ada ciri-ciri yang mendekati lah ingin mendekati ya kita bukan menggurui atau sok pintar tapi kita sama-sama belajar ini eh saya juga bertanya-tanya kepada senior-senior yang sudah berpengalaman termasuk membandingkan jika ada burung stabil terus saya lihat apa yang membuatnya stabil nah ini menurut saya hasilnya seperti ini burung stabil ciri burung stabil untuk saya sendiri karena saya biasanya menjual pinggikan ini memang harus harus sedikit banyaknya bisa mempertirakan lah harus bisa mempertirakan burung dari ciri-cirinya karena menurut saya saya adalah termasuk perwakilan dari teman-teman atau pembeli yang ingin membeli burung contohnya seperti ini contohnya seperti ini ini sampel ternakan dari temen ya sampel ternakan dari temen yang saya paham karakter bapaknya dan ibunya ya terah baik terah dari bapaknya dan terah dari ibunya ini belum ada kakaknya yang terbang apalagi yang juara sehingga eh belum terlalu terkena harga mahal nah ini kenapa saya ini saya ambil ya ini eh menurut saya ini burung mempunyai ciri-ciri yang bagus terutama dari tingkat kestabilannya terus bapaknya ini juga kenceng tapi mempunyai tapi ini sudah beda dari bapaknya ciri-cirinya karena bapaknya ini sudah saya pegang itu keras tapi ini empuk ini empuk menurut saya bagus ini masuk eh kita hanya bisa memprediksi ya Insya Allah ini burung ini stabil ya untuk CC nya kalau masalah CC kita tidak bisa memprediksi saya tidak belum bisa cuman kalau melihat bapaknya ini bapaknya keceng yang saya suka dari ini insya Allah ini stabil dengan ciri-ciri bulu sayap seperti ini ini lidinya ini kecil ya lidinya ini kecil terus tingkat ya kerapatannya juga bagus kemiringannya ini juga bagus kemiringan dari lidinya ini juga bagus ini masih agak basah tadi tak mandiin lidi sayapnya ini kecil ini menurut saya sangat penting di merpati ini ujungnya kecil ini biasanya eh teman-teman ada yang bilang meruncing yang dimaksud meruncing itu seperti ini maksudnya kecil ke ujungnya kecil bahkan ini kurang kecil ya sebenarnya kurang sedikit kecil biasanya burung yang super stabil ujung lidinya ini akan tidak ada hilang biasa hilang terus badannya empuk badannya empuk ini badannya empuk untuk memperkirakan CC nya dia ada eh tonjolan di depannya di punggungnya itu ada tonjolan jadi dia ke sini set sedikit-sedikit tiga ini besar sininya besar kesininya besar terus saya sukanya dari ini parunya bersih parunya bersih ya sama seperti kakinya warnanya juga polos matching dengan warna bulunya kakinya terus ciri-ciri yang bisa dibilang 80% stabil itu ada di matanya ini bos matanya perhatikan bisa diperhatikan eh letak hitamnya letak hitamnya itu ada sedikit ke depan bukan 100% di tengah-tengah ya hitam-hitam matanya ini pupil matanya ini sedikit maju ke depan nah ini sedikit maju ke depan dan sedikit ke belak bawah sedikit ke bawah ini Insya Allah bisa diprediksi 80-90% stabil ibaratnya mudalah untuk ngolong terus tulang dada tulang dada biasanya burung yang tinggi dan stabil itu mempunyai tulang dada seperti ini ini siku ini siku siku sayap namanya siku sayap siku sayap terus ini tulang dada depan itu masuk ke dalam di belakang sikunya terus tulang dada belakang jika dilihat dari samping ini ada tonjolan seperti ini terlihat ujungnya ya ini ini sikunya ini tulang dada jadi antara tulang dada dan siku ini tulang dada depan itu masuk lebih lebih ke dalam lah lebih ke dalam ya tidak sejajar terus tulang dada belakang ini masuk ke sana masuk ke dalam masuk ke dalam seperti ini biasanya ini burung stabil kalau seperti ini ya masuk ke dalam sana seperti inilah ibaratnya seperti ini bukan seperti ini lurus ya ini seperti ini ini dari piek belum terbang sudah sudah seperti ini berarti perkiraan menurut saya nanti kalau sudah terbang dia akan masuk ke dalam lagi terus untuk memperkirakan bawahnya ini saya biasanya menggunakan ini ini ujung tulang ujung tulang yang belakang disini nah ini sup capet udangnya disini ini ininya rapet ada kerapatan biasanya setengah jari atau satu jari maksimal satu jari jika ingin burung yang bawahnya jedor biasanya satu jari atau bahkan jari ini tidak masuk ini ini masuk ini biasanya ya ini hanya perkiraan kita sambil sama-sama belajar terus terus ininya juga bagus lurus bukan seperti ini ya misalnya seperti ini ini lurus jika dilihat dari samping ini lurus garis menyatu dengan sempurna batu terus kakinya kaki 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 yang biasa teman-teman bilang merit dan lain-lain itu ini kakinya kecil-kecil biasanya menandakan burung terbang tinggi terus yang penting itu sebenarnya ini kaki belakang jari belakang itu panjang jari belakang panjang ini biasanya burung tinggi ini sedikit agak menurut saya agak ada dari rabaan kalau kita hanya melihat dari rabaan itu sedikit ada kurang sedikit ini tutup sayapnya belum begitu menutup sempurna ini tapi nanti jika sudah dirawat diterbang dia masih membuka ini masih membuka kesininya tapi biasanya ini nanti kalau dia sudah terbang mudah-mudahan bisa menutup sempurna ini ini sudah terlihat bagus karena ini mempunyai badan yang empuk jadi mudah-mudahan nanti bisa bagus bisa lebih menutup sempurna biasanya burung yang menutup sempurna seperti ini kesininya menutup ya kesininya kesikunya menutup itu menandakan burung turunnya halus lurus kanteng oke teman-teman ya ini hanya sekedar sharing atau berbagi pengalaman boleh diikuti atau tidak itu terserah masing-masing kita hanya sharing terus tentunya bukan dari saya sendiri saya juga sudah minta keterangan kepada senior-senior kita ya di daerah sini di daerah comal dan sekitarnya terutama yang saya kenal dan saya percaya menurut saya intinya seperti ini jika ada burung turunan dari burung kencang ya turunan dari burung kencang dan mempunyai salah satu ciri-ciri dari kestabilan burung yaitu saya pilih dinyak kecil terus matanya yang paling penting itu matanya biasanya itu saya memprediksi burung kestabilan burung dari piek itu dari matanya dari matanya ini bisa diulangi lagi ya ini ini burung belum terbang tapi sudah mempunyai apa ini namanya pupil mata sedikit maju ke depan ini selama ini ini ya yang saya pakai buat patokan burung nanti mudah sekali untuk stabil oke seperti itu dulu bos kemarin nanti dilanjut-lanjut lagi terima kasih jangan lupa like subscribe dan komen kita sama-sama belajar di dunia trading merpati kolong indonesia terutama dari peternak-peternak sekitar yang ada di Comal, Pemalang, Tegal Pekalongan dan sekitarnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Peace Peace terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih